Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar atau Caimin menepati janji penuhi panggilan KPK. Caimin tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan sekira pukul 9.51 waktu Indonesia Barat. Dalam pemanggilan itu, Caimin akan diperiksa sebagai saksi dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi. Kasus itu adalah soal dugaan korupsi sistem proteksi bagi tenaga kerja Indonesia di Kementerian Ketenagakerjaan. Caimin diduga terlibat kasus dugaan korupsi karena saat itu dirinya menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009-2014. Dilansir dari Tribun News, selesai tiba Caimin langsung menyapa awak media yang berada di lokasi. Bakal calon wakil Presiden Anies Baswedan itu memilih tak banyak komentar terkait pemeriksaannya hari ini. Caimin hanya tersenyum dan melambaikan tangan kepada awak media saat dihujani perbagai pertanyaan. Caimin memilih langsung memasuki Gedung KPK untuk menjalani proses pemeriksaan.